Dan melalui sambungan telepon, Komisioner KPAI Susiana Avandi telah terhubung bersama kami. Selamat malam Mbak Susiana. Ini Anda kalau mengikuti kasus yang menimpa belasan anak di Garut, Jawa Barat, menurut Anda ini bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah imbas dari perkembangan dunia digital kah atau kurangnya pengawasan? Ya, yang pertama kami prihatin ya Mbak ya dengan kejadian anak di Garut ini. Sampai hari ini juga kami menerima pengaduan tentang kemungkinan bertambahnya jumlah korban anak itu. Jadi di kampung Cipete ini ada 34 anak, maksudnya yang seumuran antara 8 sampai 13 tahun. Nah, kami prihatin karena ini kalau melihat dari akar masalahnya, jelas ini karena lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya dalam mengkonsumsi gadget dan khususnya video porno. Jadi anak-anak ini sudah jelas mereka terpapar dari video porno yang dikonsumsinya itu Mbak. Ya Mbak Susiana, ini tadi Anda menyebutkan bahwa kemungkinan korban bisa bertambah. Apakah kasus seperti ini bisa dibilang seperti fenomena gunung es di mana yang melapor jumlahnya hanya sedikit padahal mungkin saja kasus serupa ini masih banyak terjadi? Ya, ini seperti gunung es, benar sekali Mbak. Karena kami kan mengharapkan masyarakat itu mau melapor. Terus yang kedua, selain melapor, kami mengharapkan KPAI agar masyarakat itu, khususnya keluarga, mau agar anaknya itu dilakukan rehabilitasi untuk pemulihan sehingga anak bisa menjadi anak yang tumbuh dan berkembangnya ini tidak terhambat. Permasalahan yang terjadi, tidak banyak masyarakat itu mau melaporkan karena menganggap ini bagian dari aib. Artinya, melaporkan kasus yang di dalam rumahnya menganggap sama dengan membuka aib keluarga. Terus yang kedua, ketika berani melapor, pada tahapan rehabilitasi, KPAI juga kesulitan untuk mengirim anak-anak ini ke rumah aman untuk menjalani proses rehab ini. Lagi-lagi alasannya juga alasan sosial, alasan bahwa kalau misalnya anak ini keluar dari rumah, kemudian mengikuti proses rehab, itu kan malu dilihat tetangga gitu. Jadi ini benar sekali semacam gunung es dan kejadiannya sangat banyak seiring dengan perkembangan teknologi digital itu Mbak. Ya, dengan challenge atau tantangan yang dihadapi oleh KPAI, tindakan apa yang kemudian dilakukan KPAI terkait hal ini jika memang masyarakat ataupun keluarga masih enggan untuk melapor? Nah, jadi KPAI mengajak masyarakat banyak untuk memberikan edukasi kepada keluarga soal bagaimana pengasuhan yang baik ya. Artinya, kita kan hulu dari perlindungan anak, pilar utama perlindungan anak itu ada di dalam keluarga. Nah, maka perkuat pertahanan keluarganya. Artinya bahwa keluarga itu memiliki kewajiban untuk mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan gadgetnya, satu. Yang kedua, kita juga minta kerjasama dengan banyak lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan untuk mengedukasi masyarakat terhadap terkait dengan pencegahan dan edukasi di hulunya ini, di peran keluarganya ini. Nah, kalau misalnya hulunya jebol, kemudian kita mengalami masalah-masalah di hilirnya terkait pelanggaran hak anak, kemudian kita minta untuk tokoh masyarakat dan organisasi itu memberikan edukasi agar masyarakat mau memberikan laporannya kepada pihak-pihak berwajib untuk apa untuk pemenuhan hak anaknya ini, mbak. Jadi KPAI tidak berjalan sendiri. Artinya karena KPAI memiliki mandat itu kan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, mbak. Ya, mbak Susiana, jika memang pencegahan itu adalah hal yang ini ya, adalah kunci begitu. Namun jika sudah terjadi, apakah belasan anak ini kemudian direhabilitasi, dapatkah mereka sembuh? Dan rehabilitasi seperti apa yang dilakukan? Nah, ini alhamdulillah respon cepat dari pihak kepolisian gitu ya. Terus kemudian dari tim psikologi Polga Jabar, juga sudah turun mbak, dipimpin oleh komisaris polisi Kristofel itu, sudah melakukan hipnoterapi dan arterapi. Jadi dua metode ini digunakan untuk melihat psikologi anak-anak. Artinya, apa namanya, jadi yang pertama kali pada waktu dilakukan kedua metode ini, di dalam terapinya ini, ini harus diketahui bahwa mereka mengetahui enggak apa yang telah mereka lakukan. Nah, hasilnya, hasil yang sudah didapatkan itu, ya apa namanya, seperti yang mungkin juga sudah diketahui publik, bahwa anak-anak ini, apa namanya ya, ya dia mengetahui apa yang dia lakukan. Terus kemudian dampak yang dalam belum terlihat, misalnya dampak yang parah itu, karena ini kan nampak dari apa yang terlihat dari anak-anak itu tetap beriang, gembira, berkelompok gitu ya. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bimbingan kepada orang tua, mbak. Bimbingan untuk apa? Untuk memberikan pengawasan dan pengasuhan yang tepat. Nah, ini yang perlu dilakukan ke depannya. Karena apa? Karena rehabilitasi kepada anak ini tanpa melibatkan orang tua akan sulit gitu loh, mbak. Tanpa melibatkan keluarga itu akan sulit. Nah, terus butuh berapa lama? Mbak 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 masih membutuhkan beberapa bulan lagi gitu ya, untuk proses rehabilitasi kepada anak, agar ia kembali menjadi anak yang bisa tumbuh dan berkembang tanpa hambatan dampak dari paparan video purno tadi, mbak. Baik, terima kasih Ibu Susiana Afandi atas waktu Anda untuk Sianan Indonesia Connected. Ya, sejumlah anak di Garut, Jawa Barat melakukan perbuatan asusila setelah menonton video porno yang kemudian harus menjalani rehabilitasi dan juga karantina. Lalu, apa tanggapan warganet? Berikut cuitan yang telah dikurasi oleh tim media sosial Sianan Indonesia. Yang pertama, dari akun sosmed at abd underscore azistujuh yang mencuit, Semua bilang edukasi anak, kok tidak ada yang bilang edukasi orang tua? Padahal, pemahaman orang tua akan internet itu penting agar anaknya bisa menggunakan internet dengan benar. Jujur deh, masih banyak orang tua yang tidak peduli anaknya saat berselancar di medsos. Coba buka pencetian Instagram, mengerikan. Lalu, selanjutnya ada cuitan dari Ed Ihsani Asani, yang mengatakan bahwa edukasi orang tuanya agar mereka bisa mengedukasi anaknya, jaga lingkungan pertemanannya, awasi dan batasi penggunaan smartphone. Mau tidak mau, orang tua harus bisa berkorban waktu dan juga ego demi kebaikan anak-anaknya. Dan senada juga dari cuitan at wendy underscore af yang mencuit, daripada dilarang lebih baik edukasi anak sejak dini, walaupun itu hal yang tabu di Indonesia, itu sangat penting untuk masa depan si anak. Dan di sini peran orang tua sangat penting. Terakhir, juga ada cuitan dari at wendy dos, Anak kecil nggak bisa dilarang, semakin dilarang, semakin penasaran dan berontak. Lebih baik edukasi di dalam rumah, peran orang tua sangat penting untuk tidak gaptek. Edukasi di dalam rumah terlebih dahulu, beri pengarahan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Itu dia beberapa cuitan dari netizen, yang nampaknya senada ya dengan Mbak Susiana tadi dari KPAI.